selamat menikmati obat herbal guys ya obat herbal ini untuk perempuan ini paling digunakan guys ya untuk keputihan ataupun untuk obat mata kata orang guys ya daun sirih ini ataupun untuk memperkuat gigi untuk nyirih guys ya terutama di daerah Papua dan lain-lain guys dan banyak kegunaannya guys ya untuk lebih lengkapnya silahkan kalian cari di google guys ya setahunya saya memang banyak manfaatnya guys daun sirih ini guys ya ditonton ataupun tidaknya youtube saya terserah yang pastinya saya akhir-akhir ini pengen berbagi cerita tentang masalah obat herbal guys ya dan ini udah 7 tahun ada mbak eh tanam mbak eh ini daun sirih ini pohonnya guys ya sifatnya daun sirih ini yang penting ada tempat menjalar guys ya kalau ada tempat yang menjalar pasti dia tumbuh dan berkembang guys ya karena memang daun sirih ini tempatnya harus di pohon-pohon yang kayak gini ada dinding guys ya atau ada kayu-kayu guys ya di sebelahnya ini pohon klengking dan kemarin sudah kita bikinkan ya obat-obat herbal guys kalau perempuan keputihan di minum daun sirih ini guys ya tapi kalau mata masih tanda tanya guys ya ada yang bisa guys ya ada juga yang enggak guys ya bilang guys ya tuh kalau mata kita pedih atau kelilipan guys ya tapi sejauh ini kalau untuk mata saya enggak berani guys untuk menyarankan karena memang tidak ada anjuran dari resep dokter guys ya lebih baik beli obat mata guys tapi kalau untuk nyirih untuk gigi memang bagus ini guys ya tuh daun sirih ini guys tuh ini daunnya guys ya kalau dipuat puah enggak sampai lebat kayak gini guys ya langsung guys ya diambil guys ya atau untuk obat mimisan juga bisa guys ya mimisan itu hidung kita yang mampet dan berdarah guys ya karena panas guys ya di ambil yang satu kayak gini selai kayak gini daun ini guys ya muda atau tua di hancur-hancurin langsung disempalin di hidung guys ya itu boleh guys ya tuh dan nyirih ini untuk memperkuat gigi guys ya kakek buyut saya dulu nyirih semua guys ya jaman dulu guys ya tuh jadi jadi giginya kuat-kuat semua guys kalau sekarang nih kebanyakan minum es ngerokok dan lain-lain jadi giginya agak kropos guys ya tuh daun sirih obat herbal guys kalau kalian oh nyirih kayak gini gigi kalian pasti kuat guys tahan ya tuh kalau ini kelengkeng ya menjalar sifatnya guys di rendam ataupun di apa guys ya itu boleh guys bisa ya daun sirih tuh sifatnya ini kalau dia besar yang penting jangan mati kemarau ataupun musim hujan sama saja deh guys gak pengaruh deh guys ya tuh daun sirih ini tetap berkembang biak guys obat herbal dan banyak benar manfaatnya guys ya kalau kalian ingin obat-obat guys dan kalau kalian ingin butuh obat ini untuk lingkungan Jawa dan sekitarnya murah 2 guys ya temui di rumah Liyun aja guys ada banyak guys ya atau di rumah-rumah yang lain bisa guys ya tapi kalau di rumah Liyun ini sudah pasti ada guys tuh ya karena saya lokasinya ini di lingkungan Jawa guys ya di belakang kantor Koramil umur 2 guys tuh ya Liyunnya orang kapten guys obat herbal dan berbagi pengalaman berbagi cerita walaupun mungkin saya hanya dasar-dasarnya saja mungkin saya tidak sehebat kalian tapi ilmu itu kalau dipergunakan untuk kebaikan boleh guys tuh ya manfaatnya guys dan banyak benar manfaat guys ya obat herbal kayak gini nih daun sirih yang hebat benar itu guys ya aneh tapi nyata bukan sulap bukan sihir kita nanam singkong tumbuhnya jagung guys ya tuh semesta aja sampai terheran-heran guys melihatnya guys ya tuh penelitian Amerika Rusia Bangladesh Jepang China Thailand dimana-mana gak ada yang bisa guys ya tuh malah bertanya-tanya di negeri Kenoha aja yang bisa guys ya nanam singkong tumbuhnya jagung guys ya tuh itu hebat kenoha guys ya cuman ada di Pulau Kelimantan guys ya dan uang kayu-kayunya juga kemana guys ya ideologi guys ya saya kurang paham guys tapi saya mohon maaf tidak ada sini menyindir saya hanya menyampaikan saja guys ya tuh yang banyak orang heran guys petani-petani sini guys ya sama saja kalau itu membodohi publik guys kalau ini enggak guys ya guys pohon sirih tempat bener guys ya tuh ini pohon-pohonnya guys tuh menjalar kayak gini dia oke guys ya sekian dulu konten singkat kita mohon maaf gak panjang-panjang guys ya judul nanti daun sirih obat herbal guys ya bisa untuk mimisan bisa untuk keputihan kalau perempuan ataupun obat-obat yang lain guys ya untuk nyirih guys ya ini memang sudah banyak buktinya guys ya tinggal kalah komentar berumpaan jangan sampai komentar yang bertentang hukum saya tidak mau nanti kita sedisi paham guys ya lebih dan kurang mohon maaf sebesarnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat salam buat kalian ya selamat menikmati